Tangisan putri bungsu Dewi Zuhriyati pecah ketikan in bundanya di geruduk haters saat membuat video TikTok. Seperti yang kita ketahui bunda Fujiyanti utami putri alias Fuji, Dewi Zuhriyati, santer di geruduk haters akibat membuat video TikTok selepas menangis sesungguhkan di acara televisi. Ketika menggelar sesi live di media sosial TikTok baru-baru ini, Dewi Zuhriyati mulanya sedang berinteraksi dengan para peserta live. Dia tampak aktif membacakan komentar-komentar dari peserta live. Di tengah-tengah interaksi Dewi Zuhriyati tersebut, beberapa haters mendadak menunjukkan taringnya. Mereka mengkritik aksi istri Haji Faisal itu yang dianggap terlalu menjual kesedihan. Alih-alih bersikap cuek, ibu mertua Vanessa Angel itu memilih untuk menggubrisnya. Dia tampak menyindir balik para haters. Berarti mama kamu juga lucu-lucunya, ya? dikata Dewi Zuhriyati. Tidak hanya menyindir, ibu bunda Fuji tersebut juga mendoakan keburukan untuk para haters yang berkomentar miring kepadanya. Semoga mama kamu juga sama kayak oma nasibnya. Tapi jangan keberuntungannya, kesialannya aja, itu tur Dewi Zuhriyati. Cuplikan unggahan video sindiran balik Dewi Zuhriyati kepada para haters ini viral hingga menyebar luas ke sejumlah akun gosip. Ibu Haji kok doanya begitu? Jangan omaya jangan, itu lis akun lambe gosip, dilansir pada Selasa, 1 Oktober 2024. Perihal itu, sejumlah netizen turut memberikan respons dan komentar yang beragam. Sebagian netizen melontarkan kritik untuk Dewi Zuhriyati. Astagfirullah, hati-hati oma. Sekalipun netizennya usil, itu juga omongan. Kadang suka berbalik ke diri sendiri, eh tulis seorang netizen. Astaga makin kelihatan aslinya ini keluarga, kok begitu ya? Ujar netizen lain. Sementara itu, sebagian netizen lainnya pasang badan membelai bunda Bibi Ardiansyah tersebut dari komentar tidak sedap. Hati oma galah sakit banet. Sudah kehilangan anak dan menantu, tapi masih dihujat. Emanglah yang menghujat semoga balik ke mereka, dikata netizen lain. Aku dukung oma. Sekali-kali doa yang sama buat ngehujat beliau dan keluarganya gak apa-apa deh karena hujatan ke keluarganya udah sangat keterlaluan. Yang ucap netizen lainnya. Untuk informasi tambahan, Dewi Zuhriati sempat menangis sesunggakan ketika menjadi bintang tamu acara talkshow, For Your Pagi, pada Selasa, 24 September 2024. Dia mengutarakan ekspresi kesedihan karena trauma dengan tuh bagus jodi. Oma langsung shock. Sebetulnya gak usahlah dia datang ke rumah, cukup aja dia jalani. Soalnya kalau dia datang ke rumah oma kembali lagi ke masa lalu. Itu berat bagi kami. Kami sudah susah payah bangkit. Itu tur Dewi Zuhriati. Diduga tak lama setelah syuting, For Your Pagi, Dewi Zuhriati tercidup membuat video TikTok dengan seorang perempuan berjilbab. Selain dari itu Fuji Utami bertemu dengan Batara Ageng, mantan manajernya di pengadilan negeri Jakarta Barat. Fuji pun mengaku merasakan sesak di dada ketika melihat sosok pria yang menilap uangnya Rp 1,3 miliar. Namun ia tak bisa banyak bicara soal perasaannya setelah menjadi saksi sidang kasus penipuan dan penggelapan honor, di mana Batara Ageng duduk sebagai terdakwa. Nyesek aja ya? Jujur.